Kita akan pakai dana luar negeri yang besarnya 1.760 triliun, my goodness, saya mau pingsan dan harus habis 2024. I need an explanation, saya makanya kontak DPR, DPR nggak tahu sama sekali. Saya rasa ketika kita bicara RPR Press, kita memang tidak ke DPR, tetapi bukan berarti ini tidak bisa diantikan ke DPR. Kalau masih beruparangan, saya rasa ini prosesnya masih jauh, karena RPR Press ini nanti akan diusukan mendapatkan izin takarsa untuk dibahas oleh Presiden. Nanti ketika Setnek melihat apakah ini akan dibahas lebih lanjut atau tidak, itu baru nanti akan ditandatangani Presiden. Tetapi kalau misalkan di tingkat Setnek ternyata melihat, oh ternyata apa yang mungkin menjadi kekhawatiran Mbak Poni tadi atau alasan lainnya terkait dengan hal tersebut, apa namanya diperkirakan perlu direvisi lagi, nanti akan dikembalikan kepada pengusunya yaitu KEMHAR. Nah nanti setelah mungkin direvisi berdasarkan, tentu saja revisi itu kan berdasarkan informasi, berdasarkan perencanaan yang ada selama ini. Saya tidak membayangkan kalau itu seribuan triliun yang akan disampaikan, karena terus terang saja kalau kita melihat kondisi anggaran pertahanan kita dari tahun ke tahun, itu tidak pernah lebih dari 1% dari PDB. Jadi kalau misalkan tahun 2021 ini sekitar Rp137,3 triliun atau setara dengan Rp0,89, saya rasa ini hampir 20 tahun kita itu bergeser tidak pernah lebih 1%. Jadi kalau misalkan mau Rp1.000 triliun, itu tentu saja saya meyakin bakal menolak. Itu pertama. Yang kedua, saya rasa kita juga memiliki MES sampai Rp224.000. Yang kita tahu bahwa MES itu kan sampai kalau misalkan melihat MES ketiga ini, kita capaannya baru sampai 62,31%. Artinya kita karena masa pandemi COVID-19 ini menyebabkan banyak sekali realokasi, refocusing, segala macam anggaran itu memang difokuskan kepada pemerintahan ekonomi dan kesehatan. Sehingga akan sangat, apa namanya, saya agak meragukan bahwa itu akan dieksekusi karena melihat satu kondisi itu, kedua tentang anggaran pertahanan itu, komposisi anggaran pertahanan kita 20 tahun terakhir. Dan yang ketiga, mekanisme tentang pengajuan Rp3.000 menjadi P3.000. Jadi kita masih memerlukan tiga tahapan yang saya rasa itu tidak mudah untuk digulurkan. Terima kasih.